PEMBICARA 1 Ada 3 kecamatan yang melaksanakan rapid test yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Barat Dan besok dilanjutkan dengan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan Untuk pesertanya semua untuk PPS 156, kemudian untuk PPK 25 orang Jadi jumlahnya dibagi 2 untuk pelaksanaan rapid testnya dimulai pada hari ini Kenapa dirampik tujuannya tidak indoksida atau tidak? Sebenarnya kami di awal-awal itu belum memperlakukan untuk rapid test Ternyata dari KPRI ada surat turun untuk sebelum pelaksanaan verifikasi faktual Bahwa petugasnya PPS itu harus dilakukan dulu rapid test Baru bisa melaksanakan verifikasi faktual di lapangan Bagi mereka yang nanti yang dinyatakan reaktif gimana? Secara aturan apabila dia hasilnya reaktif sesuai dengan anjurun dinas kesehatan Bahwa mereka tidak bisa ikut di dalam verifikasi faktual Jadi harus isolasi selama waktu dasari Jadi otomatis mereka yang terkena atau berhasilnya reaktif Itu tidak bisa direkomendasikan untuk PPS 156 Terima kasih telah menonton